Lagi-lagi kilang minyak Saudi Aramco diserang oleh kelompok pemberontak Yaman yaitu kelompok Hoti dengan menggunakan rudal dan juga drone. Bukan hanya sekali saja, bahkan pada 2019 lalu Hoti juga mengobrak-abrik fasilitas kilang minyak Aramco hingga produksi minyak Saudi anjlok hingga 50%. Ada apa sebenarnya? Selengkapnya akan saya ulas dalam drama minyak di Semenanjung, Arak. Ya bisa kita lihat di sini jelang pertemuan OPEC Plus secara virtual yang rencananya akan dilakukan pada Rabu 15 Juli 2020. Fasilitas kilang minyak Saudi Aramco di kota Jizan bagian selatan Saudi diserang rudal dan juga drone oleh kelompok pemberontak Yaman yaitu kelompok Hoti. Dan peristiwa ini dipublikasikan juga sesaat setelah Arab Saudi menyebut bahwa dirinya berhasil mencegat dan menembak jatuh rudal yang ditembakkan oleh kelompok Hoti. Selain itu bukan hanya rudal saja, drone yang membawa bahan peledak juga diakui berhasil dilumpukan oleh Arab Saudi. Namun juga dikutip dari Reuters, jurubicara kelompok Hoti juga berhasil dimintai keterangannya atas peristiwa penyerangan kilang dengan kapasitas produksi 400 ribu barrel per hari ini. Dan menurut jurubicara Hoti, Yahya Sarai kelompoknya mengkonfirmasi penyerangan tersebut memang dilakukan dengan meluncurkan banyak drone pembawa bahan peledak untuk menghancurkan pesawat militer, akomodasi pilot, dan rudal Amerika Serikat di wilayah Kamis Musaid, Saudi Arabia. Selain itu fasilitas minyak raksasa begitu di zona industri jizan juga menjadi target sasaran penyerangan bagi kelompok Hoti ini dan kewilayah paling vital Saudi Aramco. Lebih lanjut penyerangan juga dilakukan dengan sangat akurat dan pihak Hoti jelaskan bahwa nihil apabila terjadi kegagalan penyerangan. Tapi memang hingga saat ini belum beredar foto maupun video sebagai bukti kawasan kilang Aramco hancur akibat serangan Hoti pada minggu 12 Juli 2020 lalu. Atas peristiwa ini pula Saudi dan juga Amerika Serikat menuduh Iran karena memang di sini sebagai dalang dibalik serangan Hoti. Dan dalam hal ini Iran juga dicurigai mempersenjatai kelompok Hoti untuk berbagai penyerangan yang ditujukan ke kawasan kilang Saudi Aramco. Namun berulang kali Iran juga mengklarifikasi bahwa Saudi dan juga Amerika Serikat salah begitu dalam menuduh Iran sebagai dalang dari penyerangan. Lebih lanjut Iran juga menegaskan bahwa tudingan Amerika Serikat dan juga Saudi Arabia tidak berdasar dan juga salah. Bahkan karena sering dituduh begitu dengan segala milisi perangnya begitu memang Iran juga menjadi naik pitam dan menyatakan siap perang dengan Amerika Serikat. Selain itu Iran juga menganggap bahwa tudingan-tudingan negatif dari Saudi dan Amerika Serikat yang ditujukan olehnya hanyalah upaya kedua negara tersebut dalam rusak citra Iran di mata dunia. Lalu siapakah milisi Hoti yang seringkali berhasil begitu menyerang kilang minyak milik Saudi Aramco. Bahkan pada serangan di 2019 Hoti sukses membuat produksi minyak Saudi anjlok hingga 50% dalam serangannya itu. Dan juga kelompok Hoti ini memang diawali sebagai sebuah entitas politik begitu ya yang memang politik dan juga militer dan juga dimulai saat Hussein Al-Hoti bergabung dengan organisasi Believing Yal pada awal tahun 2000. Di dalam organisasi tersebut Hussein Al-Hoti ini bersikap sangat kritis terhadap pemerintah Yaman pada saat itu yang sangat dekat dengan negara-negara barat. Atas sikap kritisnya tersebut pasukan Yaman berhasil menangkap dan membunuh Hussein saat insiden bersenjata antara kedua belak pihak terjadi. Dan juga kematiannya ini juga mengubah posisi kepemimpinan kelompok Hoti ini berulang kali berubah begitu hingga saat ini dipegang oleh Malik Badreddin Al-Hoti yang juga kini berhasil mengubah kelompok Hoti menjadi pasukan militer yang kuat dan siap tempur. Bahkan data dari PBB begitu kini pasukan Hoti ini berjumlah 75 ribu pasukan siap tempur. Karena kekuatan tersebut seringkali juga Hoti ini juga memasang kuda-kuda begitu untuk siap berperangkapan pun dengan negara yang dianggap merugikan dirinya. Dan hal tersebut juga menjadi alasan dibalik segala penyerangan yang ditujukan ke kilang Aramco. Hoti juga menganggap serangan tersebut adalah sebagai serangan balasan atas peningkatan serangan udara di Yaman oleh koalisi Saudi. Namun Saudi juga membantah bahwa dirinya tidak pernah melakukan penyerangan tersebut. Dan pada akhirnya memang menjadi drama peperangan yang tidak ada habisnya karena aksi saling balas tersebut. Lalu bagaimana dengan pertemuan OPEC Plus dan apa saja yang akan dibahas nanti? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah disini memang terlihat begitu dalam rapat atau pertemuan virtual atau online begitu yang akan dilakukan pada Rabu esok hari nanti OPEC Plus diketahui akan mengkaji keadaan pasar di tengah rencana organisasi negara-negara penghasil minyak dunia. Masih melakukan pengurangan pembatasan produksi minyak mentah sesuai kesepakatan sebagai langkah memperbaiki harga minyak yang sempat anjok ataupun jatuh pada bulan April lalu terdampak COVID-19. Namun di sisi lain sejumlah negara juga sudah siap ancang-ancang begitu untuk melakukan penambahan produksi minyak. Nah ini juga bisa kita lihat juga mengingat roda perekonomian dunia begitu sudah mulai berjalan dengan adanya pembukaan-pembukaan lockdown di sejumlah negara. Mengingat roda perekonomian ini juga akan terus ditingkatkan untuk pemulihan ekonomi dunia juga. Dan atas hal ini bahkan Rusia juga sudah bersiap menambah produksi minyaknya sesuai arahan dari Kementerian Energi Setempat. Padahal fakta juga membuktikan bahwa lonjakan kasus positif COVID-19 juga masih melanda negara-negara di dunia. Walaupun International Energy Agency juga memprediksikan harga minyak akan rebound begitu pada permintaan terhadap minyak dunia ini dalam 30 bulan ke depan. Sepertinya tidak selaras dengan proyeksi IMF begitu ya yang memproyeksikan harga minyak masih akan berjalan lambat begitu di kisaran 35 dolar Amerika Serikat per barrel-nya. Hingga akhir tahun ini ataupun akhir tahun 2020 ini. Dan juga memang bisa dilihat proyeksi ini juga mempertimbangkan kontraksi ekonomi dunia sebesar 3 persen dan lebih lanjut IMF juga memprediksikan harga minyak dunia masih akan terus berada di bawah 45 dolar Amerika Serikat per barrel-nya sampai 2023 dan 25 persen lebih rendah dari harga rata-rata pada 2019. Sebab IMF menyebut permintaan minyak dunia ini akan sulit kembali normal seperti kondisi sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Lalu atas kondisi tersebut bagaimanakah fluktuasi harga minyak yang terjadi pada periode satu tahun terakhir bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah bisa kita lihat di sini memang pada akhir tahun lalu di 2019 ada terjadi peningkatan yang cukup signifikan di sini areanya dikarenakan memang serangan tadi. Begitu ada serangan dari kelompok Houthi yang menyerang Saudi Aramco ataupun kilang Saudi Aramco. Di sini peningkatannya juga cukup signifikan begitu. Namun ada juga yang membuat harga minyak jatuh adalah karena pandemi COVID-19 bahkan harga minyak sampai di level minus ataupun di bawah nol di sini. Di bulan April dan juga Mei ini penurunannya cukup signifikan juga. Dan juga walau harga minyak sudah berangsur membaik namun sifatnya masih sangat riskan di sini. Karena masih adanya COVID-19 di dunia ini yang kerap kali turut mempengaruhi pasar. Bahkan perdagangan Senin 13 Juli 2020 harga minyak juga sempat tergelincir 1% di sini. Karena memang adanya kasus COVID-19 di dunia ya ini mengalami peningkatan pada rekor jumlah kasus harian. Atas hal tersebut juga banyak pelaku pasar begitu yang mengkhawatirkan bahwa harga minyak akan kembali anjlok. Karena apabila kasus COVID-19 terus alami peningkatan begitu bukan tidak mungkin berbagai negara dunia juga melakukan penguncian kembali ataupun lockdown untuk seluruh wilayahnya agar terhindar dari penyebaran virus. Nah juga dapat kita simpulkan di sini baik adanya serangan oleh sejumlah kelompok dan memicu peperangan serta adanya pandemi COVID-19 sangatlah mempengaruhi harga minyak mentah dunia. Dalam rapat OPEC Plus yang akan digelar esok semua pihak juga berharap rapat tersebut dapat menghasilkan solusi maupun kebijakan yang jitu begitu di tengah terpaan sentimen negatif yang ada.